selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita masukkan airnya bertahap ya air hangat kita adon pelan-pelan seperti ini tangannya jangan lupa harus bersih boleh menggunakan serung tangan tapi mau ini supaya cepat aja ya karena sudah agak sore ini kalau masih keras kita tambahkan lagi jadi airnya itu bertahap jangan terlalu banyak kalau sudah tercampur seperti ini kita tambahkan minyak goreng nah sebenarnya sudah cukup ya Bunda ya satu atau setengah sendok makan boleh supaya tidak menempel di tangan kita campur lagi nah ini adonannya sudah selesai dan akan memasihkan terlebih dahulu cukup aja yang menggunakan lap atau mengundangkan tutup seperti ini Oke untuk bahan isiannya kita masukkan ayam ke telur ya campur dengan telur seperti ini dan juga sosisnya kalau kejunya tidak perlu ya nanti kita tabur sebelum dibentuk kebabnya tambahkan juga bumbu yang sudah disiapkan seperti ini akan dibuat dadar lebih dahulu ya selanjutnya kita membuat dadar masukkan sedikit minyak goreng ke dalam teklon biarkan enggak panas juga ya nah mulai diputar-putar seperti ini supaya merata minyaknya ini sudah panas minyak gorengnya lalu kita masukkan biarkan matang Bunda ya di sini Mama akan tambahkan bubuk oregano secukupnya aja kalau Bunda ingin menambahkan saus atau mayona silahkan Bunda ya silahkan bebas ini resep ala Mama aja lanjut kita tambahkan tomat untuk tomat opsional tapi Mama yang menginginkan rasa ada ada asamnya dari tomat bunda ya oke nah kita tambahkan tomat oke nah ini tadi Mama tutup menggunakan tutup panci nah ini sudah nampang kita tambahkan keju paru di atasnya ini sudah matang Bunda boleh dimatikan apinya ya oke Bunda ini tepungnya akan Mama buat tiga bagian jadi dibuat tiga bagian untuk tiga orang ya Nah ini satu dua dan tiga pertama Mama akan membuat yang biasa aja Nah ini sudah berbentuk langsung Mama akan isi dengan yang tadi Mama buat sebentar bahkan isi dengan yang seperti ini langsung kita tutup rapat ya jangan sampai bolong udah ya nanti keluar isi kejuannya oke panaskan teplon jangan lupa ditambahkan sedikit minyak goreng ini langsung kita masukkan kebabnya jadi setengah digoreng ganda ya kita masukkan dua ini akan mau tutup menggunakan tutup panci supaya matang jangan lupa kita balik Bunda ya ini pelan-pelan membaliknya ini sudah sudah matang ini apinya cukup sedang aja jangan terlalu besar apinya kita tutup lagi nah ini kebabnya sudah matang terlihat sudah kuning-kuningan ya oke ini akan Mama angkat dan akan Mama titikan di piring nah ini dia resep kali ini kebab Alhamidah TV silahkan dicoba bunda resepnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye 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 Terima kasih.